Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan atas China Taipei dengan skor tipis 2-1. Gol Indonesia sendiri dicetak oleh ramai Rumah Kik pada menit ke-16, serta Evan Dimas, yang menambah keunggulan pada menit ke-48. Keunggulan Indonesia harus ternodai karena China Taipei mampu memperkecil keadaan setelah mampu menciptakan gol pada menit ke-90. Gol dari China Taipei yang bersarang ke jala Timnas Indonesia, jelas sangat merugikan, mengingat itu bisa menjadi pekerjaan berat pada leg kedua. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 sebanyak dua kali. Setelah laga melawan China Taipei pada leg pertama, Indonesia akan kembali menghadapi China Taipei pada tanggal 11 Oktober 2021. Indonesia sebenarnya dalam pertandingan ini bermain cukup menekan, Indonesia berhasil mengurung China Taipei sehingga mereka terpaksa selalu bertahan di area mereka sendiri. Namun penampilan apik keeper Taipei membuat peluang Egi dan kawan-kawan untuk menambah gol tidak kesampaian. Di akhir babak kedua, lagi dan lagi penyakit lama Timnas Indonesia kembali terulang, yaitu masalah konsentrasi. China Taipei jelas sangat beruntung bisa menciptakan gol pada laga awai. Dengan gol tersebut membuat China Taipei hanya perlu menang 1-0 untuk lolos ke babak selanjutnya, sementara Indonesia harus bisa mempertahankan keunggulan agregat, agar mampu menyusul Thailand, Vietnam, Malaysia yang sudah lebih dulu sampai. Terima kasih telah menonton!